Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hul ubudatam milisa niyak bahu bauli. Terima kasih kepada Mas Latif yang sudah sudi mengundang saya untuk mengisi serpihan-serpihan di Instagram. Cara-cara menjemput rejeki poin-poin di Instagram. Semoga apa yang kita sharing ini bermanfaat untuk semua bisnisnya teman-teman. Saya sebagai dropshipper di Instagram dari tahun 2012 akhir sampai saat ini. Kita hanya menjual fashion cowok dari dulu sampai sekarang. Kalau dari 2012 sampai 2013 itu kita masih maklar. Apa aja dijual. Jadi belum ketemu nih produk yang mau difokuskan apa. Jadi masih ngecabang. Nah setelah itu tetap kita manual. Masih manual belum ngerti ads atau sejenis lah. Berbayang kita masih manual. Sampai saat ini Alhamdulillah kita punya komunitas. Kita membangun sebuah tim. Alhamdulillah skolet namanya. Terus yang kedua desa marketer. Desa marketer ini kita untuk jasa-jasa Instagram. Nah apa namanya. Mungkin teman-teman banyak juga yang jual apa. Yang di bidang fashion ya. Khususnya yang di produk fisik lah. Produk fisik ya. Ya sebenarnya kita belum apa ya. Belum waktunya gitu untuk sharing. Karena saya pribadi masih dropshipper gitu. Masih dropshipper belum berstatus sebagai ya keatasan dikit lah distributor atau supplier lah gitu ya. Masih dropshipper gitu. Nah disini mudah-mudahan apa yang saya sharing bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah perlu diketahui ya dari dulu sampai sekarang kita prinsipnya itu di Instagram yang pertama ya. Ini karena kita menjual produk fisik ya. Yang dipaling utamakan itu kita bukan followers ya. Bukan followers. Bukan. Kalau followers itu nomor sekian. Yang pertama itu kita cari cara gimana supaya traffic datang, lead datang. Nah jadi sehingga terjadilah closing nanti di kontaknya. Kalau followers itu belakangan lah. Soalnya akun kita itu dari 2012 akhir sampai sekarang itu followers masih 31K. Mungkin kalau yang, apa namanya, ya goalnya sih beda-beda gitu ya. Goalnya beda-beda gitu. Goalnya beda-beda. Mungkin kalau yang lain udah puluhan ribu, ratusan ribu lah gitu. Kalau kita hanya sampai 31K aja ya. Nah itu pun secara organik. Secara organik tanpa ads. Nah disini kita akan sharing. Kita share screen dulu ya. Bisa dimulai kan mas? Siap. Langsung ya. Sudah bisa langsung. Ya. Oke disini tentang SEO Instagram ya. Nah sebenarnya kalau untuk arti ya SEO Instagram pasti teman-teman sudah tahu. Search Engine Optimization. Nah itu teman-teman pasti udah nggak aneh lah. Udah nggak aneh tentang SEO ini. Nah disini kebanyakan ya, apa namanya, secara umum lah. Secara umum pastinya kalau misalkan di Instagram itu agar pencarian toko kita itu muncul di pencarian Instagram. Nah itu udah nggak aneh ya. Itu udah nggak aneh. Udah pasti itu ya. Nah terus dari SEO Instagram ini kita punya apa namanya, bumbu tersendiri. Bumbu tersendiri ya. Nah disini kita jelaskan dulu ya. Nah untuk pengertian SEO ini ya. SEO Instagram adalah kata kunci ya atau keyword. Agar mudah dicari di pencarian panel Instagram ya. Nah untuk manfaatnya sendiri. Yang pertama mudah ditemukan ya. Yang kedua selalu tampil di pencarian Instagram ya. Nah jadi untuk yang berikutnya, langkah-langkah SEO ini ya. Langkah-langkah SEO Instagram ini. Teman-teman harus tentukan dulu nama username. Nama username, terus jangan terlalu panjang juga ya. Intinya unik. Unik bisa ya. Dan sesuai target pasar teman-teman ya. Misalkan teman-teman ngejual A. Nah itu keywordnya apa ya. Terus dari username-nya apa. Terus di nickname-nya juga apa ya. Nah lalu di poin kedua ini membuat di awal kata untuk username bisa dengan top hashtag ya. Misalkan di sini. Misalkan teman-teman jual jilbab ya. Nah ini di hashtag ini kita cari dulu ya. Di hashtag misalkan ada jilbab premium ya. Premium. Nah ini kita bisa jadikan username kata kunci ya. Jilbab. Misalkan jilbab ya. Jilbab ini. Nah ini mau ditambahin apa belakangnya gitu ya. Jadi dari hashtag optimasi ya kita. Itu yang pertama ya. Yang poin kedua ya. Yang poin kedua bisa dari hashtag optimasi ya. Jadi sesuai produk teman-teman ya. Nah untuk rumus SEO-nya sendiri ya. Nah teman-teman juga harus tahu ya. Rumus SEO-nya itu yang pertama BK buying keyword ya. Nah buying keyword ini meliputi produsen, agen, reseller, distributor, distributor, jual, beli, terus supplier, grosir, toko, pabrik, sedia harga, dan lain sebagainya ya. Ini untuk BK ya. Buying keyword. Kalau untuk KK, nah ini kata kunci. Kata kunci ini meliputi minimal dua kata ya. Dari kata kunci target, nah ini contohnya celana jeans. Nah itu ya. Misalkan kemeja kotak-kotak atau kemeja panjang. Atau kemeja levis. Nah itu untuk dua kata kunci ya. Celana jeans contohnya ini. Nah untuk rumus yang ketiga, KT ya. Kota target. Nah kota target ini meliputi minimal dua kata dari kata kunci target. Terus ditambahkan dengan lokasi ya. Ada request di fullscreen ininya. Apanya? Bisa di fullscreen. Ini ya apa? Slide-nya. Oh fullscreen bisa. Biar lebih mantap. Mantap. Siap. Oke. Oke. Kelihatan ya, kelihatan ya. Aman. Kelihatan, jelas. Nah ini untuk yang kita ulang ya. Untuk poin yang pertama ini, rumus SEO Instagramnya. Nah ini BK ya. BK ini buying keyword. Buying keyword ini meliputi produsen, agen, reseller, distributor, jual, beli, supplier, grosir, toko, pabrik, sedia, harga, dan lain sebagainya. Nah di sini kita pakai apa? Sebenarnya kalau menurut saya ini ya. Kalau menurut saya pastinya ada sebagian kita itu membuat SEO Instagramnya itu hanya sekedar aja. Hanya sekedar, nggak tahu tujuannya untuk apa, targetnya ke siapa, terus marketnya ke siapa. Itu belum dalam kayak gitu ya. Baru hanya sebagian aja sih. Nah untuk yang poin kedua, kata kunci. Nah ini kata kuncinya ini meliputi minimal dua kata dari kata kunci target. Nah ini ada contohnya celana jeans dan lain sebagainya ya. Terus untuk yang ketiga, KT ya. KT ini kota target. Kota target, dua kata kunci digabungkan dengan lokasi. Contohnya celana jeans Bandung. Nah ini kan tujuannya untuk orang-orang yang di Bandung ini mencari yang di sekitar Bandung. Misalkan orang Bandung mencari celana jeans, pasti dia cari celana jeans Bandung. Atau ke meja kotak-kotak Bandung, ke meja flanel Bandung. Intinya dari lokasi ini kita harus cantumkan. Kalau kita mau menggunakan rumus SEO ini dengan KT, kota target. Nah tujuan SEO. Teman-teman misalkan membuat SEO-nya ini tujuannya apa? Nah kalau di bumbu kita ini tujuannya misalkan mencari reseller, SEO-nya seperti apa? Kalau misalkan kita mencari dropshipper, SEO-nya seperti apa? Nah kalau misalkan kita mencari customer biasa atau seliwat atau cari pelanggan. Nah itu kita memakai SEO-nya seperti apa? Terus kita mau menargetkan supplier. Nah SEO kita itu seperti apa? Kita harus mencantumkan SEO-nya seperti apa? Nah dan lain-lain ya. Dan lain-lain ini misalkan saya sebagai dropshipper ingin menargetkan orang-orang yang punya outlet di posok-posok. Jadi orderannya misalkan partai, karungan. Nah itu kita pakai SEO-nya seperti apa? Jadi setiap kita membuat SEO, kita harus tahu tujuannya dulu. Jadi jangan sekedar hanya bikin SEO. Nah analisa saya sih seperti itu. Karena yang saya alamin, ya Alhamdulillah kita bisa mendapatkan reseller, dropshipper hingga 500. Walaupun tanpa ads, Alhamdulillah tanpa ads, kita ngebangun. Nah itu banyak, banyak yang jadi dropshipper, reseller, dropshipper, reseller. Nah itu walaupun saya hanya sebatas dropshipper, tapi kita punya kaki lagi. Punya reseller juga, punya dropshipper juga. Punya pembeli partai juga. Yang punya outlet-outlet di posok-posok gitu. Nah jadi untuk saran saya, teman-teman bisa menggunakan SEO. Sebelum menggunakan SEO, tujuannya untuk apa dulu? Targetnya kemana? Dan marketnya siapa? Seperti itu. Nah ini langkah sebelum membuat SEO. Yang pertama ini, kita harus menganalisa calon customer akan mengetik suatu keyword di pencairan Instagram. Nah kita harus menganalisa dulu. Jangan buru-buru. Untuk yang kedua ini, menganalisa keyword dari satu kata. Nah kalau misalkan satu kata, jilbab, si calon customer kita nih, kita harus menganalisa. Jilbab, nah itu akun kita muncul nggak? Jadi kalau misalkan nggak muncul, kita rombak lagi SEO-nya. Nah sekarang ini SEO kalau dirombak itu kurang lebih 14 hari. Setelah kita membuat SEO, username atau nickname, kalau mau dilubah lagi, nah itu kita harus tunggu 14 hari. Nah setelah satu kata, kita riset lagi. Misalkan dua kata, kemeja flanel. Nah kemeja flanel ini, akun kita ini muncul apa nggak? Nah perlu diketahui, setiap perangkat ya, setiap perangkat itu beda-beda. Maksudnya gimana? Misalkan di perangkat saya, akun saya tampil di pencari Instagram itu tampil. Misalkan di peringkat kedua. Terus di perangkat yang kedua, misalkan di HP yang kedua, diketik nih. Diketik ke meja flanel. Nah itu bisa jadi akun kita, akun saya ya, akun saya tampil di satu. Jadi setiap perangkat itu beda. Setiap perangkat itu beda. Tapi pasti muncul. Cuman untuk peringkatnya pasti beda. Nah jadi teman-teman harus menganalisa dulu. Jadi untuk SEO ini benar-benar harus dilakukan. Jadi jangan sekedar buat aja. Jangan sekedar buat karena SEO ini kita ibaratkan menunggu bola. Menunggu bola yang matang. Menunggu bola nantinya bisa terjadi traffic juga. Dan lead-nya juga, closing-an pun pasti ada. Nah disini kita punya bumbu lagi ya. Kalau tadi SEO Instagram biasa ya. Kalau ini SEO hipnotis Instagram. Nah dari sini pasti aneh. Pasti aneh. Hipnotis ini maksudnya kayak gimana gitu. Nah ini Alhamdulillah kita bisa membuat materi ini pada tahun 2015. Nah disini penjelasannya apa itu SEO hipnotis ya. Tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor. Atau sesuai produk. Tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda dengan miss yang sama. Nanti ada contohnya. Nanti ada contohnya ya. Nanti ada contohnya. Nah ini untuk tujuan SEO hipnotis. Yang pertama ini calon buyer atau user akan datang dari dua arah. Dari dua arah SEO yang berbeda. Untuk yang kedua, calon buyer akan membeli produk secara kebetulan. Nah logikanya begini. Misalkan saya mau niat ke pasar beli oncom. Nah setelah di pasar, sudah beli oncom. Kebetulan kita perlu produk B. Nah pasti kita akan beli. Karena kita butuh produk itu juga. Jadi secara kebetulan. Nah ini sudah terjadi banyak banget ya. Banyak banget klien kita yang terjadi seperti itu. Terjadi kebetulan. Karena dengan SEO hipnotisnya ini. Pernah kita nge-chat ya. Nge-chat. Apa namanya? Customer ini menanyakan. Mas kok apa namanya? Akun Instagramnya batik. Tapi jualnya kemeja. Tapi saya perlu juga sih kebetulan. Pengen beli gitu. Akhirnya dia niatnya beli batik. Soalnya di fashion jawa kita itu batik hanya pelengkap aja. Hanya pelengkap. Setelah itu dia. Secara kebetulan ya. Secara kebetulan dia perlu produk yang kita jual. Itu dia beli 5 produk. Tadinya cari batik. Satu pis untuk kondangan. Jadi beli 5. Kaos beli, celana, jaket, batik dengan kemeja flanel. Seperti itu ya. Nah ini dahsyatnya gitu ya. Tajemnya SEO hipnotisnya ini. SEO hipnotis ya. Nah terus untuk perbedaannya ya. Untuk perbedaan. Nah perbedaan SEO hipnotis ya. Dengan SEO biasa ya. Nah kalau SEO hipnotis memanfaatkan ya. Memanfaatkan menggunakan kata kunci yang berbeda dengan miss yang sama. Kalau SEO biasa hanya menggunakan kata kunci yang satu jenis aja. Misalkan teman-teman jualan jilbab. Kata kuncinya yaudah jilbab aja. Jadi orang-orang yang membeli jilbab. Jadi kata kunci yang teman-teman pakai hanya yang membutuhkan jilbab aja. Itu pun kita bertanding dengan tokoh-tokoh lain gitu ya. Nah kenapa ada SEO hipnotis. Jadi kita memanfaatkan ya. Memanfaatkan menggunakan kata kunci yang berbeda dengan miss yang sama. Nah ini contoh ya. Ini akun saya nih. Teman-teman bisa cek ya. Bisa cek. Ini akun utama kita. Nah ini. Coba teman-teman lihat. Nah ini kita jual sweater kemeja. Sedangkan di sini batik cowok. Batik cowok. Nah ini kita menargetkan orang-orang yang membeli batik. Ini contoh SEO hipnotis. Orang yang ketika ingin mencari batik langsung ke sini. Nah dia secara tidak langsung pasti akan beli produk-produk yang saya jual. Contohnya sweater, meja panjang, celana, boxer, seperti itu. Nah ini untuk contoh SEO hipnotis Instagram. Tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor. Menggunakan kata kunci yang berbeda dengan miss yang sama. Maksudnya kata kuncinya beda. Tapi missnya sama untuk cowok. Nah dikarenakan kita banyak katalog. Ada jaket. Ada kemeja panjang. Ada celana. Nah itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan kata kuncinya dengan sebaik-baiknya. Sesuai produk yang kita jual. Jadi kalau misalkan kita dominan ke meja cowok. Jangan ke meja cowok saja. Nah ini nantinya dari dua arah datang. Orang yang sedang mencari batik datang. Orang yang sedang mencari ke meja pun datang. Jadi berbagai arah. Jadi dua arah. Seperti itu. Nah ini untuk manfaat SEO hipnotisnya. Semua target market dengan miss yang sama akan terbidik. Jadi nanti ada contohnya. Jadi ini manfaatnya. Manfaat SEO hipnotis. Semua target market dengan miss yang sama akan terbidik. Jadi dari berbagai arah. Dari berbagai customer yang mencari fashion cowok. Nah itu akan berkunjung ke akun Instagram kita. Walaupun beda kata kunci. Tapi miss-nya sama. Seperti itu. Nah ini contohnya ya. Contoh SEO Instagram. Ketika kita mengetik ke meja cowok. Nah ini tampil. Akun Instagram kita. Nah ini teman-teman bisa cek sendiri. Ini kita tidak menggunakan hashtag. Di sini. Kalau di akun utama kita tidak menggunakan hashtag. Kenapa tidak menggunakan hashtag. Nah itu beda lagi ya. Beda lagi penjelasannya. Terus ini contoh SEO Instagram. Orang yang sedang mencari ke meja cowok akan masuk ke akun kita juga. Orang yang sedang mencari batik akan masuk ke akun Instagram kita juga. Nah ini batik cowok. Ini contoh SEO hipnotis. Kalau tadi SEO hipnotis juga. Bisa SEO hipnotis. Bisa SEO Instagram biasa. Nah ini kenapa kita supplier. Karena tujuan saya ingin mencari dropshipper. Ingin mencari reseller. Ingin mencari penjual yang ke toko-toko outlet. Atau yang di pelosok-pelosok. Pembeli partai. Nah ini kita cantumkan supplier. Walaupun status kita hanya sebagai dropshipper. Gitu. Itu tujuannya. Dari SEO. Nah ini untuk SEO hipnotis. Batik cowok. Semua akan berkunjung ke akun Instagram kita. Nah ini analisanya ya. Analisanya kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan kata kuncinya satu aja. Hanya yang sesuai produk. Misalkan cuma jatuh cowok. Ini pastinya hanya orang yang mencari kemeja aja. Dan di sini pun di pencarian Instagram. Pastinya banyak tandingan. Kita bertanding dengan mereka. Nah syukur-syukur calon customer datang ke kita. Belum tentu. Walaupun kita tampil di pencarian Instagram. Mereka langsung tertuju ke kita. Kenapa kita pakai supplier di sini? Karena analisa calon customer, calon buyer. Orang-orang pasti mengira kalau supplier ini pasti murah. Pasti harganya terjangkau. Pasti harganya lebih terjangkau. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu kata kunci aja dengan apa yang kita jual, produknya. Nah itu cuma satu orang aja. Satu orang aja. Tapi kalau misalkan kita menggunakan SEO hipnotis, hipnotis dari berbagai arah datang. Ini trafiknya hanya baru dari SEO aja. Orang yang sedang mencari kemeja pasti datang. Orang yang sedang mencari batik datang. Orang yang sedang mencari flanel datang. Orang yang sedang mencari celana datang. Orang yang sedang mencari kaos pun datang. Orang yang sedang mencari jaket levis pun datang. Nah nanti terjadi closing. Nah ini akun utama. Jadi teman-teman harus membutuhkan akun support juga. Untuk menggunakan SEO hipnotis. Nah setelah kita menggunakan akun support. Nah nantinya di akun utama kita ini bisa menjadi followers. Bisa menjadi langganan juga. Dropshipper ada. Reseller ada. Nah yang paling utamanya lagi. Kalau kita mempunyai akun utama. itu calon customer atau pelanggan yang ada di akun-akun support kita ini akan terfilter ke akun utama. Akan terfilter ke akun utama. Karena kenapa? Kalau misalkan kita menggunakan akun support, syukur-syukur nggak tumbang. Syukur-syukur awet. Tapi kalau misalkan tumbang, kita ada plusnya. Plusnya apa? Karena followersnya dari akun support ini sudah terfilter dan menuju ke akun utama kita. Nah ini baru traffic dari SEO saja. Nah ini hanya dua. Kita untuk sekarang ini hanya dua saja. banyak sekali SEO yang sudah kita rangkum, kita buat. Selain SEO hipnotis. Ada SEO 2-in-1. Ada SEO hipnotis 2-in-1. Ada SEO 3-in-1. SEO hipnotis 3-in-1. Ada SEO brand. Terus SEO brand hipnotis. Wah masih banyak. Masih banyak. Totalnya kalau untuk SEO ini, di saya kita rangkum ada sekitar 60 slide. 60 slide untuk SEO saja. Nah kenapa kita setiap date yang datang ke akun utama itu banyak banget reseller, dropshipper, terus pembeli partai, karungan, lusinan. Nah jadi kita konsep memakai strategi-strategi SEO yang kita rangkum semua. Nah mungkin dari sini ada yang mau tanyakan, boleh? Oke, siap. Berarti ini, anu ya mas, Kang Yusuf ya, apa? Iya. Akunnya ada banyak ya? Iya. Untuk apa, agar orang nyari apa-apa, apa aja ketemu ke kita gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau maksimal ini, Kang Yusuf, apa? Maksimal kata berapa sih di SEO Instagram? Bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata, 0. Maksimal 3. Kalau kita maksimal 3. Iya. Berarti kalau lebih dari 3, solusinya ada akun support ya? Iya, ada akun supportnya gitu. Oke, siap. Ini udah ada teman-teman yang bertanya? Mas, satu slide lagi nih, tanggung untuk SEO-nya. Oh, siap. Oke, sambil teman-teman, nanti nggak apa-apa nanti. Kita baca ya. Siap-siap. Nah, ini untuk kesalahan ya. Bukan kesalahan ya, tapi kurang baik lah. Kurang baik kalau kita nyebutnya kesalahan. Kesalahan membuat SEO. Nah, yang pertama ini membuat username dan nickname-nya sama. Sama, maksudnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita jual jilbab. Jilbab premium. Nah, ini untuk username. Nah, untuk nickname-nya jangan jilbab premium lagi. Nah, ini kalau menurut saya kurang gitu. Kurang lah. Kurang joss lah. Karena nantinya cuma satu aja. Satu traffic aja gitu. Tapi kalau misalkan, teman-teman, nah ini jilbab premium. Ini targetnya untuk customer biasa. Terus di sini kita cantumin distributor. Misalkan, distributor jilbab premium. Atau jilbab syari lah. Nah, di sini kita bisa menargetkan customer biasa. Dan di sini kita menargetkan bisa dropshipper, agen, atau wah banyak lah pokoknya. Jadi, kalau misalkan teman-teman membuat SEO, jangan sama ya. Username jilbab premium. Nickname pun jilbab premium. Jadi, traffic-nya cuma satu aja udah. Gitu. Nah, itu aja sih. Kalau untuk terakhir, yang SEO-nya gitu. Oke. Oke, jadi biar yang nyantol ada banyak, harus beda. Iya, harus beda gitu. Kalau sama kan mani-man. Iya, betul. Banyak nih pertanyaannya. Masya Allah. Ini ya, mulai dari Mbak Nirmala. Cara membuat akun pendukung gimana kan? Cara membuat akun pendukung. Oh, akun pendukung ya? Setiap-setiapnya gimana? Kalau akun pendukung, kita harus buat konsepnya dulu. Harus buat konsepnya terutama dari SEO. Karena SEO ini benar-benar sangat penting. Sangat penting. Walaupun kita nggak tampil di penyekiran Instagram, kita bisa tampil di Google. Itu udah pasti. Kalau misalkan kompetitornya banyak ya. Kalau sekarang udah banyak banget. Kita lawannya marketplace. Udah banyak banget. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa search di Google, misalkan jasa programmer. Nah, itu udah banyak tuh. Instagram-Instagram yang muncul. Akun-akun Instagram. Nah, itu bisa juga ya. Tampil di Google. Nah, jadi harus dikonsep dulu nih. Dari username-nya, dari nickname-nya, terus username-nya ini tujuannya apa, ke siapa, terus nickname-nya ini tujuannya ke siapa, Nah, seperti itu ya. Oke. Di konsep terus, ada apa aja keyword yang mau dicari? Kalau kurang, buat lebih dari satu akun gitu ya. Iya, betul. Oke. Dari Mbak Leddy, nickname-nya Dayana Crochet. Gimana? Crochet Handmade. Gitu ya. D-A-N-A, C-R-O, C-H-I-T, C-H-I-T, Handmade. Apa sudah bagus kan? Kerajinan tangan, rajutan Handmade. Produknya apa? Handmade, kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Dayana Project Handmade, nama SEO-nya. Kita pakai nama produknya aja. Iya. Karena Handmade kan banyak ya orangnya? Banyak, iya. Padahal orang kalau nyari di Instagram, biar langsung ketemu maunya gitu ya. Oke. Jadi, harus, apa lebih baik ke produknya gitu ya? Ke produknya, iya. Kalau Handmade itu kayaknya di orang-orang yang masih awam, kayaknya asing banget gitu kan. Oh iya. Iya. Atau Handmade itu hanya untuk referensi aja. Biasanya orang apa-apa pengen nonton-nonton kerajinan tangan Handmade itu ya? Iya. Oke, siap. Dari Mbak Ica Nurul, kalau untuk akun branding, bagaimana kan? Nah, kalau untuk akun branding, sebenarnya ini kita banyak ya, banyak. jualnya apa ya? Jual produknya. Boleh dibantu, di-chat Mbak Ica. Jualannya apa Mbak? Oke. Oke, boleh dijelasin dulu atau lanjut? ini. Bentar. Ini Mbak Ica tadi. Bentar. Toas. Toas itu apa? Toas. 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 Toas itu apa? Mbak Ica. Mbak Ica Nurul. Toas itu. Roti bakar sandwich. Kalau untuk akun branding, produknya roti bakar sandwich, gimana kan? Roti bakar ya? Roti bakar sandwich. Berarti ada sayurnya, ada sosisnya, ada telurnya mungkin? Nah, ini produknya ini, kita tujuannya mau targetnya ke hanya yang di lokasi sekitar atau misalkan satu kabupaten atau satu kecamatan atau satu kota. Nah, itu bisa juga. Oke. Nah, itu jadi gimana kan? Kalau satu kabupaten kan? Misalkan Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor ya? Iya. Misalkan Kabupaten Bogor Roti Bakar Roti Bogor. Jangan bakar dulu ya. Roti. Roti Bogor. Oke. Roti Bogor. Di sini nama brand. Oke. Jadi ada pemisahnya gitu ya. Kenapa nggak kami bakarnya kan? Nggak. Ini kita nggak ambilnya umum. Oh, jadi kalau orang pengen roti ketemu punya kita gitu ya? Iya, betul. Kalau pengen secara luas? Iya, betul. Kalau aku pengen hanya orang yang nyari roti bakar? Kalau roti bakar, pasti roti bakar Bogor. Bogor. Oke. Itu kira-kira butuh di tes nggak kan? Efeknya bagusannya mana sih gitu kan? Kita nggak tahu roti atau roti bakar yang lebih bagus gitu kan? Itu di tes nggak? Sebenarnya sih kalau di sini kita ke tujuannya dulu kan? Ketujuannya kalau misalkan targetnya kabupaten ini aja roti bakar Bogor. Oke. Atau misalkan nama kafenya gitu. Nama kafenya? Iya. Oke. Cafe roti bakar di Bogor gitu. Oke. Jadi tergantung tujuannya ya? Iya. Semua tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Oke. Dari Mas Zazid, tujuan SEO hipnotis apa akan? Nah, jadi misalkan angkang ini pengen beli kemeja. Pengen beli kemeja. nah terus apa namanya mengunjungi kemeja. Si akun kemeja nih. Nah, secara tidak kebetulan secara tidak kebetulan dia beli batik. Walaupun kemeja ini hanya dominan. Hanya dominan. Hanya dominan. Nah, misalkan jilbab nih. Jilbab. Misalkan mbak pengen beli jilbab. Nah, itu ke pasar. ketika di pasar nah secara tidak kebetulan pengen beli gamishar'i. Awalnya pengen beli jilbab tapi jadinya beli gamishar'i. Karena kenapa? Karena dari segi produk bagus. Dari segi harga juga terjangkau. Nah, dari misalkan pengiriman cepat atau yang lain-lain lah. pokoknya menganalisanya jadi orang niatnya beli A kepengen beli B. Jadi apa itu biasanya produk-produk yang impulse buying yang gak direncanakan ternyata ada. Tertarik. iya. Betul. Oke. Dari Mbak Lady lagi. Jadi produk apa saja dari bahan rajutan. Berarti tadi kan handmade-nya diganti dengan nama produk-nya. Nama produk-nya. Betul gitu ya? Iya, betul. Oke, siap. Jadi Mbak Nirmala pernah ada yang jelaskan dari akun utama bisa buat akun pendukung lainnya. Itu gimana ya, kan? Kalau untuk akun utama kita ngejual fashion itu misalkan ada yang habis kita hapus. Kalau misalkan akun pendukung hanya untuk promosi aja. jadi walaupun akun utama jarang upload gitu ya, jarang upload nah kita udah kebantu dengan akun support gitu. Dengan akun support. Jadi traffic dari traffic akun utamanya itu bisa dari akun support-nya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman pengen buat akun support harus dikonsep dulu gitu. Oke. Oke. Jadi akun support. Jadi yang ngelirin traffic ini satu arah dari akun support ke akun utama atau dua arah. Yang dimaksud Mbak Nirmala kan mungkin akun utama mendukung akun support misalkan katalog gitu kan. Iya. Akun utama nunggu aja nunggu. Nunggu bola. Nunggu bola? Iya. Kalau kan ini bisa saling ngetek kan. Akun utama akun support akun support ngetek akun utama gitu. Iya. itu kira-kira gimana kan? Enggak. Enggak. Enggak kena shadow sih. Enggak. Enggak ya. Aman ya? Enggak. Oke. Siap. Terus dari Mas Roby distributor SR12 SR12 ABATA bagus gak? Username IG kami kan? Distributor SR12 itu kan SR12 kan nama brand. Kemudian dia ngambil keyword distributor. Terus ABATA itu nama toko. kalau saran saya kalau saran saya lebih baik jangan pakai nama brandnya. Begitu? Karena kalau pakai nama brandnya yang pertama ya harumnya nama brand juga ya. Yang pertama ya. Terus kompetisinya banyak gitu. Kita kompetisi sama yang lain. sama distributor yang lain. Kita ngambil kata kuncinya dari produknya aja. Dari produknya misalkan bedak. Jual bedak. Anu. Jual jual aduh apa ya saya gak apa sih misalkan lipstick gitu ya. Jual lipstick ini misalkan jual dan lain sebagainya alat-alat kecantikan yang ada yang produknya yang ada di SR12. Oke. Jadi yang ditargetin itu keyword produknya aja ya. Oke. Siap. Terus dari Mbak Hanum Jogja kalau untuk question muslim gitu berarti lebih baik bikin beberapa akun support ya Kak. Misal Gamis Premium Rudung Premium gitu terus baiknya menyertakan kota gak Kak? Nah itu nanti kalau misalkan pengen buat akun support ya kembali lagi misalkan punya 5 nah ini 5 ini kita targetkan untuk kota-kota target yang ditargetkan aja kota-kota tertentu lah gitu ya itu yang kelima itu 5 akun nah 5 akun lagi untuk tujuannya cari reseller dan dropshipper nah itu disusun tuh username nickname gitu seperti itu oke jadi bisa ya kan ya bisa bisa ya jadi semua pakai itu kan tadi ada apa namanya pola ya pola atau konsep konsep SEO-nya nanti teman-teman bisa pakai itu semua pakai aja pakai jangan takut pokoknya pakai akun support itu ada enaknya banget enaknya banget asli enaknya banget terbantu ya ini ya bantu banget oke disini bikin akun support syaratnya harus nomor whatsappnya banyak ya nomor kontaknya beda-beda ya kalau misalkan satu produk satu aja cukup bisa enggak satu kontak whatsapp untuk banyak account bisa sih bisa enggak bisa ya bisa oke disini PRnya buat account oke kan Yusuf kalau akun jualan bagusnya untuk transaksinya di DM atau ke whatsapp kalau DM banyak yang delay opennya ya ngebukanya pokoknya lama lah gitu lama banget lama banget lah lebih baik ke WA aja ke WA bisa di follow up kalau di whatsapp iya oke dari mas Dodi untuk SEO apa dicek tingkat kompetisinya kan bagusnya untuk kompetisi yang rendah berapa hasil postnya ketika dicari di Instagram kan oh itu ya kalau itu prinsip apa namanya enggak terlalu apa ya enggak terlalu ini enggak terlalu spesifik ya misalkan kita pakai kata kunci kata kunci hashtag yang postingannya banyak satu juta nah itu enggak enggak terlalu misalkan ya misalkan jilbab jilbab nah kadang kita bikin di awal distributor distributor jilbab aja udah nongol gitu oke yang penting yang penting kata kata ininya harus dibawa kata umumnya harus dibawa itu butuh riset kompetitor enggak yang pakai keyword itu enggak enggak cuman kita mungkin gitu ya harus kan tadi harus analisa dulu analisa apa namanya calon customer kita akan ngetik apa gitu ya kayak kita aja gitu kalau misalkan di instagram kita lagi cari apa nih ketiknya apa nih terus bisa riset kompetitor juga nah itu kan biasanya ada di nickname itu huruf besar semua ya huruf besar semua nah itu lebih spesifik juga kan sebenarnya kalau ada instagram yang gede nanti kan kita khawatirnya kalah di urutan kelima betul itu gimana kan biar kita menang kalau misalkan nah ini untuk algoritma kemarin itu kita ngecek ngecek biasanya kalau ditampil di pencarian instagram itu banyak akun banyak nah sekarang ini hanya beberapa aja hanya beberapa aja kita lihat kenapa kok bisa tampil nah itu karena dia sering yang pertama story 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 dia upload terus story jadi storynya jalan nah itu itu ya aktif terus gitu jadi itu bisa kita bantu agar naik dengan update stories gitu ya iya betul dari update storynya oke siap oke dari mas Robby kami jualan herbal skin care akunnya distributor 12 distributor sr12 underscore abata dan sr12 official dot kalimantan mohon masukannya kan jadi pakai sr12 semua ini ya ya nah kita bisa targetin membuat membuat SEO-nya dengan manfaat si produk oke jadi misalkan customer pengen cari jual obat mah jual obat gatel gitu seperti itu oke oke ya jadi bisa manfaatnya juga bisa mas Robby dari mas Fahrul menghubungkan akun support ke akun utama gimana caranya nah kalau itu enggak enggak harus dihubungkan sih di di bayukan bisa di tag akun akun utama kita nanti di akun-akun support itu aja oke siap terus dari Mbak Nirmala untuk nomor HP apakah sama kan semua akun sama semua maaf maksudnya gimana misalnya aku punya lima akun itu nomor handphone yang tak kasih disitu sama semua oh enggak apa-apa cuman kita sarankan kalau misalkan di di app instagram itu jangan sering login logout jangan kenapa itu rawan nantinya enggak bisa dibuka lagi app instagramnya jadi enggak bisa masuk aja oke siap jadi enggak boleh ini ya terlalu sering ya kalau login kalau punya 10 akun berarti 2 handphone kalau 10 akun itu kan nanti bisa di cloning cloningnya pakai aplikasi apa itu app app clone nanti bisa dicari di playstore atau di apple store ya playstore ada nah itu nanti ada yang premiumnya yang premium itu sekali bayar kalau kalau 60 ribu dia bisa sekali bayar sekali bayar jadi seumur hidup oke siap jadi mbak Yosi kalau kang Yusuf akun support dan akun utamanya apa maksudnya buat lihat kayak gimana mau lihat kang contohnya begini oke nah ini akun utama kita ya ini akun utama kita ini akun utama kita nah ini adjustment enggak ada parah yang nge-lag juga enggak ada paling satu dua cuma bisa dilihat testimoninya nanti teman-teman nah terus ini akun support tuh orang yang yang apa namanya yang lagi cari batik batik cowok nah ini banyak nih nah ini masih akun kita juga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ada sepuluh untuk batik kita ada sepuluh nah ini kita hanya cantumkan disini aja cek credit stock di IG akun utama nah ini kita kasih informasi ini ada ruasa kan kan meskipun enggak ada yang engage banyak ini kan Alhamdulillah Alhamdulillah siap siap jadi salah salah satu produk yang dijual Yusuf yang ini ya apa iya oke oke ada gambaran ya teman-teman ya ini baru dasarnya aja belum diobrak pabrik semuanya ini ya di di kursenya kalau mau lebih lengkap ya itu nanti bisa kontak Kang Latif aja nanti oke lanjut atau masih ada pembahasan lagi ada hashtag terakhir oke berarti kita hashtag dulu baru tanya jawab lagi ya iya oke siap nah disini untuk hashtag untuk hashtag ini sama ya sebelum kita menggunakan hashtag sebelum kita menggunakan hashtag teman-teman harus tahu dulu tujuan dan target hashtag yang kita gunakan kalau misalkan pengen cari reseller hashtagnya apa kalau pengen cari dropshipper hashtagnya apa kalau pengen cari pembeli partai grosiran hashtagnya apa gitu ya jadi sebelum teman-teman pakai hashtag jangan jangan langsung riset sebelum riset kita dikonsepin dulu tujuan hashtag yang kita gunakan ini tujuannya ke siapa gitu ya setelah tujuannya udah jelas baru kita riset gitu ya terus nah disini ada hipnotis ya sama seperti SEO ya nah ini hipnotis hashtag ini menggunakan beberapa hashtag yang bukan sesuai produk ya tetapi masih di satu jenis atau niche ya nah kalau tadi hashtag biasa orang-orang yang hanya mencari produk tertentu aja ya yang sedang diperlukan atau yang sedang dibutuhkan tapi kalau misalkan hipnotis nah ini sama kembali ke SEO ya jadi orang-orang yang tadinya apa pengen beli A jadi beli produk B gitu tadinya pengen beli produk B jadi beli A yang tadinya beli A jadi beli B C A B C jadi seperti itu nah ini ada contohnya ya ini contoh apa hashtag hashtag ya hashtag SEO hashtag hipnotis ya nah contoh hipnotis hashtag ya misalkan teman-teman menjual jilbab ya nah ini pengen gunakan 10 hashtag ya cantumkan beberapa hashtag 3 atau 4 hashtagnya tentang gamishar'i jadi orang-orang yang sedang mencari gamishar'i ini akun atau konten teman-teman pasti ada ke sini gitu jadi yang tadinya pengen cari apa namanya gamishar'i kebetulan dia perlu jilbab juga atau kerudung jadi mereka pasti akan menuju ke akun instagram kita kalau mereka benar-benar tertarik dengan produk kita ya jadi kita memanfaatkan hashtag-hashtag yang di gamishar'i ini walaupun kita hanya menjual jilbab gitu jadi orang-orang yang sedang mencari gamish gamishar'i nah secara kebetulan kita pakai menggunakan hashtag gamishar'i atau gamish cewek nah mereka yang sedang mencari gamish ini akan melihat konten kita misalkan tertarik wah itu namanya kebetulan banget tertarik foto produk bagus lumayan terus apa area kotanya juga untuk ongkir nggak terlalu mahal nah nanti bisa terjadi closing juga traffic juga kalau saya kenapa nggak mementingkan followers cukup mereka mengunjungi akun instagram kita juga mengunjungi mengunjungi akun instagram kita nah itu sudah terekam oleh akun instagram kita jadi setiap kita posting setiap kita posting walaupun belum terjadi closingnya mereka masih ngeliat-liat belum nge-follow masih ngeliat-ngeliat produk kita nah mereka kembali keluar dari akun kita terus belum nge-follow belum nah terus kita melakukan upload konten nah itu konten yang kita upload akan muncul di akun orang yang pernah mengunjungi akun instagram kita gitu beradanya dimana adanya di brand explore seperti itu jadi walaupun kita nggak walaupun si bukan kompetitor audiens nggak nge-follow nggak nge-follow hanya mengunjungi akun instagram kita itu udah aman sudah terekam seperti itu nah ini dari hashtag juga seperti itu walaupun orang yang sedang mencari gamisarai terus menemukan konten kita nah mengunjungi akun instagram kita belum terjadi deal nih belum deal belum deal beli minimal udah ngunjungin aja dulu cari traffic satu satu ketika kita nge-upload produk yang bagus terus kebetulan kita main promo juga itu pasti muncul di brand explore mereka seperti itu hanya itu kalau untuk hashtag hipnotis instagram sekian habis gitu oke siap ada ini gak apa praktek nyari hashtag yang cocok kalau hashtag sebenarnya gini ya kalau saya nganalisanya setiap audiens itu online-nya beda-beda kita enggak enggak apa namanya enggak terpacu dengan graphic-graphic atau insect yang di profil enggak misalkan instagram merekomendasikan jam 9 jam 6 nah itu pada saat itu aja yang gede tapi kalau misalkan di minggu kemudian belum tentu gitu nah jadi untuk prinsip saya di jam berapapun insya Allah pasti datang rezeki gitu jadi enggak hanya enggak hanya di jam-jam tertentu aja tapi kalau jam optimasi pasti udah pasti kita nge-upload gitu tapi kalau untuk ngejemput puing-puing itu kita di jam berapa aja oke kalau gimana caranya ini ya agar hashtag-nya bisa trending gitu nah kalau untuk trending hashtag nah sekarang ini kan ada fitur reels ya ada fitur reels nah itu benar-benar nge-boost nge-boost banget nge-boost banget nah kita jangan jadi kita bikin grup hashtag grup hashtag ini misalkan grup satu nah ini grup hashtag ini AC semua AC semua gitu nah itu sebenarnya sih ada di apa di e-course nah ini nah ini di di hashtag AC ini kita ngebakar dulu gitu ngebakar dulu dengan real mumpung ada apa namanya ada fitur real kita pakai dulu pakai real nah untuk untuk jumlah hashtag-nya jangan terlalu banyak ya walaupun misalkan dari Instagram apa menyarankan 30 hashtag nah itu terlalu berat banget berat banget berat sedangkan akun kita ini masih seribuan followersnya 200 100 kita pakenya yang kecil-kecil aja dulu yang kecil-kecil nah sekarang kalau ada fitur real kita pakai real buat ngebus si hashtag biar makin panas gitu oke siap dari Mbak Yosi kalau punya Kang Yusuf akun supportnya dan akun utamanya apa oh tadi udah ya terus dari Mas Halit menurut Kang Yusuf hashtag yang bagus berapa ribukan atau jutaan yang bagus kalau hashtag yang bagus kalau analisa saya pribadi gak jadi patokan sebenarnya sih Mbak gak jadi patokan karena di akun utama kita Alhamdulillah tanpa hashtag pun ada aja leads tanpa hashtag jadi kalau misalkan untuk saran kalau untuk saran nah teman-teman bisa gunakan yang paling bawah aja dulu dari 5.000 10.000 100.000 nah itu jadi Instagram biar ngebaca dulu biar ngerekam aktivitas kita dulu konsisten hashtag yang dipakai dulu gitu jadi nanti kalau misalkan si hashtag udah panas nah ini mau diapain gitu udah udah panas udah tampil itu mau diapain gitu nah itu lanjutnya ke e-course nanti oke jadi dari yang kecil-kecil dulu ya yang kecil-kecil dulu aja jangan terlalu gede siap oke oke terus dari Mas Gildan username fashion underscore muslim S-A-Y muslim saya tapi saya lebih ke inspirasi fashion muslim kira-kira apa yang pas untuk nickname fashion muslim S-A-Y itu udah pas belum kalau misalkan tadi fashion nah itu misalkan nama brand kalau untuk nickname kita cari yang luas jangan tanggung-tanggung supplier distributor berarti yang spesifik itu di di ini di hashtag iya di hashtag bisa terus di nickname pun juga bisa oke terus dari Mas Daddy apps klon bukanya berbayar memang berbayar ya yang yang mana untuk apa aplikasi untuk klon ini klon instagram klon iya klon instagram iya berbayar semua ya harus modal 60 ribu kan murah insyaallah iya satu kali bayar satu kali bayar modalnya kayak ternak akun gitu ya iya ternak akun cuman kalau ternak akun itu hanya ternak aja kalau ini berikut dengan konsep jadi tertata semua jalanin lah iya betul ini cara seonya keren oke dari Mas Mita Khair izin bertanyakan di hp saya satu apps login banyak akun instagram pindah dari satu akun ke akun yang lain dengan main switch akun tanpa lockout itu aman kalau misalkan pindah devis ya kalau pindah devis nah ini banyak juga sih ada yang belum tahu ada juga yang udah tahu kita ke setting kita ke setting nah ini tujuannya biar yang pertama kita kalau beli akun instagram itu banyak banget yang di hack di hackback di hack balik itu yang pertama yang kedua ketika kita sering gonta ganti devis nah itu pasti kena sedo atau gak ke kunci atau gak verifikasi itu udah pasti karena udah pindah-pindah devis nah disini teman-teman ke setting login activity activity nah disini di logout semua ya di logout semua nih nah ini misalkan ada nebir papua nih devis yang dicurigai lah gitu ya nah ini kan untuk provider gsm misalkan belinya di surabaya tapi si kartunya ini dari jakarta nah itu pasti terdeteksinya lokasinya di jakarta tapi kita lokasinya di surabaya gitu nah itu sesuai dengan kartu sesuai dengan kartu gitu nah jadi teman-teman kalau misalkan banyak apa namanya gonta ganti hp misalkan hp-nya banyak di sini login disini login disana login itu rawan rawan banget nah teman-teman harus bersihin disini nih login activity-nya nah logo tuh disini nah ini kalau misalkan teman-teman mau beli akun instagram yang udah jadi pun harus dibersihin juga login activity-nya karena kenapa ini masih nyantol di devis di devis oh gitu jadi ya iya meskipun udah diganti password-nya juga masih bisa ya masih nempel nah kenapa kalau pas misalkan udah diganti email nih udah diganti email nah yang si penjual ini dia masih nyimpen nih email-nya nih otomatis kan masih nempel nah ini pemberitahuan pastinya ke si pembeli gitu nah itu pasti diganti password-nya langsung gitu oke siap oke jadi solusinya di lockout ya iya di lockout garis mereng login underscore activity boleh diserintut teman-teman ya oke lanjut kan udah habis udah habis kita lanjut ini banyak kan kalau saya reseller sebuah distributor dari berbagai produk rumah tangga aneka barang username-nya yang saya buat koleksi 67 apakah bagus dan mohon masukkan SEO yang jenis barang atau manfaat barangnya yang pertama nama nama produknya terus manfaat produknya udah itu aja kalau misalkan ya semua sih kembali ke tujuan sebenarnya iya kalau koleksi 67 kan orang gak paham itu jualan apa kan iya masih belum ini ya masih asing gitu jadi lebih lebih baik disesuaikan dengan produk ya disesuaikan dengan produknya gitu siap dari Mbak Nirmala kan boleh gak untuk account pendukung tanpa nomor HP kalau ditujukan langsung ke akun utama apa bisa bisa cuman kita antisipasinya orang yang yang kebelet kebelet order gitu iya harus dijagain gitu kan iya betul jadi Mas Khalid apakah ada tulus untuk mencari hashtag kan kalau tulus banyak sih sebenarnya kalau tulus banyak cuman ya begitu-begitu aja sih kalau menurut saya gitu gitu-begitu aja oke gak gak terlalu ini ya signifikan oke terus dari Mas Dady boleh gak jadi resellernya kan reseller apa tuh resellernya kan Jusso marginnya kecil marginnya kecil mending ini ya cari yang gede marginnya ya cari yang gede skincare itu gede verbal bisa kalau fashion kecil oke terus dari Mas Muhammad Nurit Syukri Mas tanya ini kalau leads yang masuk biasanya lebih ke DM atau ke WA kalau kalau ke WA tapi kalau sekarang ini DM lagi rame karena sering update stories itu tadi ya oke kalau stories bisa masuk ke DM kalau lewat SEO ya mungkin lebih banyak langsung klik linknya ya iya betul oke dari Mbak Yosi kalau akun support kontennya dibikin sama persis dengan akun utama gambarnya sama tampilannya sama gitu apa mungkin gimana enggak apa-apa enggak oke oke boleh boleh Pak biar enggak repotin ya oke pertanyaan terakhir dari Mas Nodi misal akun followers 2000 bagusnya pakai hashtag yang hasil pencariannya under 10.000 atau kombinasi yang under 10.000 sama yang di atas 10.000 bagusnya 100 100.000 ke bawah intinya 100.000 ke bawah gitu ya 100.000 ke bawah ya jangannya 1 juta ya iya jangan oke gitu cuma sekejap teman-teman barangkali ada pertanyaan lagi last question terakhir sebelum closing statement nanti dari Kang Yusuf oke kan kelihatannya sudah teman-teman sudah banyak menyerap nih ilmunya ya oke insyaallah mungkin sebelum kita tutup barangkali ada closing statement dari Kang Yusuf ya kita nanti di bulan Oktober insyaallah pre-launch ya pre-launch itu tentang bus Instagram mantap bus Instagram nah ini kita ugal-ugalan ugal-ugalan secara organik ya benar-benar secara organik gak ada ads gak ada ya gak ada ads ya itu nanti apa namanya coba kita ini lihat nah disini ini belum beres landing sales page nah disini kita akan mempelajari terus praktekkan nah ini cara mendapatkan 10 sampai 100 sales per hari dari Instagram secara organik walaupun kita hanya sebatas dropshipper nah kalau misalkan kan saya gak gak jual produk ini bisa dikembangkan diaplikasikan untuk mencari traffic ya soalnya di bus Instagram ini kita benar-benar mencari traffic terus leads dan closing juga ini semuanya kita bongkar disini nah ini yang semi-privat semi-privat ini kita kemarin 7 juta 7 juta semi-privat semi-privat nah terus nah ini tes-tes-tes saya juga ini kita hanya dropshipper ya bukan bukan seller nah leads-nya Alhamdulillah sampai saat ini ya walaupun di masa pandemi ini paling ya 1 2 tapi adalah gitu nah disini kita akan membahas tentang SEO yang pertama SEO nah ini simple kelihatannya simple boosting SEO nah nanti semua SEO dibahas semua SEO yang tadi kita bahas nah itu lebih komplit lagi lebih apa lebih powerful lah nantinya gitu soalnya dari SEO ini kita mau ugal-ugalan terus iya ugal-ugalan nah ini boosting bio-nya bio-nya ini nanti kita ada ada juga ya teknik tersendiri gitu ya untuk bio terus caption caption sama terus boosting upload sama nah upload kita pokoknya dari penempatan hashtag kayak gimana captionnya kayak gimana terus ugal-ugalannya kayak gimana nah itu nanti ada terus boosting hashtag nah ini paling susah paling susah paling susah kalau misalnya kita mau cari traffic dari segi hashtag itu paling susah nah ini kita pasti ugal-ugalan juga dari hashtag terus comment comment ini nah kita pernah beberapa jam 6 jam itu kita mendapatkan traffic sampai 15.000 15.000 dari 2.000 reach-nya nah ini karena boosting comment ini nah nanti kita akan kupas juga di boosting comment nah terus untuk boosting direct message nah ini bisa menambahkan traffic juga nah banyak kan orang-orang yang apa namanya menggunakan auto welcome gitu terima kasih sudah itu udah gak main itu udah gak main tapi itu nanti ada ada tahapannya ada gimana caranya biar dia nge-click dulu gitu mau ngebuka kan biasanya orang kalau misalkan nge-DM kalau udah terima kasih sudah follow nah itu udah dihapus nah ini nah ini nanti ada ada tekniknya juga tersendiri ya terus nanti kita akan berikan gratis ya untuk tools apa namanya gram shoot ya untuk automation nah itu langsung ke VVIP-nya ya masih stabil gak misalkan follow-on sampai sekarang alhamdulillah masih stabil tim kita yang jasa instagram menggunakan gram shoot itu masih stabil ya terus satu bulan kita kasih gram shoot dengan g-shoot untuk posting nanti teman-teman nah ini harganya 1.200.000 untuk spesial hari ini ya ini belum 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 pre-launch belum ke database kita nih mas nih belum belum asli ini benar-benar buat kemas kita kasih yang mau daftar nanti di pre-launch 5.99 ya 5.99 sudah free aplikasi gitu ya iya free tools kalau g-shoot itu itu apa gak kalau g-shoot nah enaknya ini yang punya satu produk misalkan punya akun support 10 nih nah kita bisa setting upload satu kali itu untuk satu minggu di jam tertentu oke ya jadi misalkan jam siang nih di satu waktu siang senen sampai minggu nah itu posting terus siang gitu sekali setting aja oh mantap jadi support ya dengan strategi ini ya iya betul oke siap oke linknya akan boleh diinformasikan atau nanti di share di saya nanti tak terus di grup boleh nanti siap nanti kita kasih Kang Latif ke Kang Latif ya mudah-mudahan materi aneh bermanfaat ya oke ada lagi kan posting statementnya barangali udah hanya itu aja mudah-mudahan berkah amin amin oke teman-teman terima kasih apa ya telah meluangkan waktunya untuk belajar hari ini Masya Allah semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat khususnya untuk Kang Yusuf ya dan jangan lupa teman-teman juga ikut mengamalkan semoga menjadi amal ceria kita semua amin amin mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 kita doa kafaratul majelis subhanahu 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 Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam teman-teman selamat malam terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati